Pencapaian terbesar di bidang antariksa tahun 2014 terjadi pada paruh kedua tahun ini. Agustus lalu, setelah penerbangan selama satu dekade, pesawat antariksa Rosetta milik Badan Antariksa Eropa menjadi obyek pertama buatan manusia yang masuk ke orbit sebuah komet yang jaraknya 400 juta kilometer lebih dari bumi. Bulan November, Rosetta meluncurkan pesawat kecil bernama Ville yang melakukan pendaratan empuk di komet itu. Permukaan komet yang kasar membuat Ville terhenti di tempat yang sebagian tidak terkena sinar matahari sehingga menimbulkan kekhawatiran sel surya tidak optimal. September lalu, satelit ilmiah Amerika bernama MAVEN memasuki orbit planet Mars dengan misi mempelajari apa yang terjadi pada atmosfer dan air di planet merah tersebut. Menurut peneliti utama MAVEN, para ilmuwan kini tahu bahwa Mars pernah memiliki atmosfer yang lebih padat yang kemudian berubah signifikan selama beberapa miliar tahun terakhir. Yang belum diketahui adalah bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Beberapa hari setelah MAVEN, pesawat antariksa Mangga Lion milik India juga mencapai orbit planet Mars yang membuat India menjadi negara pertama yang melakukan hal itu hanya dalam satu kali percobaan. Misi pesawat ini adalah untuk mengembangkan teknologi dan pengalaman untuk eksplorasi di masa depan. Pada bulan Desember, dengan memakai roket terbesar Delta IV, NASA berhasil meluncurkan dan mengambil kembali kapsul baru bernama Orion yang dirancang sebagai pesawat berawak untuk misi antariksa yang jauh. Di masa depan, kapsul Orion akan meluncur di atas roket yang bertenaga lebih besar. NASA berencana mengitari bulan pada tahun 2018, sementara penerbangan pertama dengan astronot direncanakan pada tahun 2021. Tahun 2014 juga diwarnai oleh gagalnya dua misi antariksa Amerika, yakni roket kargo Antares yang meledak saat peluncuran, sementara pesawat eksperimental Spaceship II milik Virgin Galactic hancur saat uji terbang sehingga menewaskan satu dari dua pilotnya. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.